Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar kondisional yang kedua Yaitu menggunakan berita switch Misalnya kita punya X sama dengan 1 Lalu kita buat sebuah kondisi dengan menggunakan switch Untuk mengawalnya kita tulis switch Lalu kasih dalam hurung variable yang mau diperiksa Misalnya disini saya menggunakan X Lalu kita tulis kasusnya Kasus per kasus Misalnya kasusnya Untuk menulis kasus kita bisa pakai hurung hurung Terus kita tulis kasusnya misalnya 1 Nanti kita eksekusi display Dia akan meluarkan perintah 1 Misalnya Selain itu Bisa kita tulis order WISE Display Dalam hurung Angka live Untuk mengakhirnya Kita bisa tulis N Switch Nah Karena X-nya tadi Nilainya adalah 1 Maka masuk dalam case 1 Sehingga Dikeluarkanlah Perintah display 1 tadi Keluar 1 Oke Kita masuk ke bagian editor aja Misal Kita punya X sama dengan 25 Terus kita Pakai switch X Lalu Case yang pertama Jika 1 Maka Akan kita Display Pakai 1 Lalu Case 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 2 Case 2 2 Display 2 Misalnya kita punya aturan Kalau nilainya 3 atau 4 Kita bisa tulis 3,4 Seperti ini Ini pakai tab Tab Display 3 atau 4 Selain itu Kita pakai Portter base Otherwise Display Selain 1 2 3 Dan 4 Kita eksekusi And switch Oke Kita coba Jalankan Coding ini Kita rani Kita simpan dulu Misalnya coba They want replace Yes Oke Maka Dia akan keluar Selain 1,2,3,4 Karena X nya adalah 2,5 Misalnya 2,5 ini Kita ubah Jadi angka 3 Maka hasilnya Karena nilainya 3 Maka yang keluar Adalah 3 Atau Oke Seperti itu Untuk switch Yang dasar Silahkan Dibarungi lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dibarungi lagi